Halo Sobat DP, yang sempat senam jantung waktu Minions main kemarin, mana nih suaranya? Yang parah tuh, ya di punghujung game pertama. Soalnya hampir aja Korea menyemakan kedudukan 2020. Untung aja sergapan Kevin di depan net gagal dikembalikan coy. Lantas apa sih yang jadi keypoint kemedangan pasangan berjuluk Minions ini? Daripada penasaran, yuk kita saksikan tangannya bagaimana? Berikut, let's go! Genda putra kebanggaan kita semua, Kevin Selanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernali Gedeon sukses melewati ring tangan pertama dan berhasil lolos ke babak 16 besar Indonesia Masters 2021. Kevin Marcus memastikan lolos, usai mengalahkan pasangan Korea Selatan, Kim Wonho Choi Solgyu 21.19-21.17 di babak 32 besar. For your information ya Sobat BP, Turnamen Indonesia Master ini menjadikan Choi dan Kim untuk kali pertama turun sebagai pasangan tahun ini. Sebelumnya Choi berpartner dengan Seo Sung Jae. Mereka bahkan menduduki posisi sembilan dunia. Sedangkan Kim sebelumnya berpasangan dengan Kan Min Hyuk. Seo sendiri pisah dengan Choi karena blunder fatal yang dilakukannya dengan Platnas Korea. Pemain 24 tahun ini kedapatan menaikkan kontrak dengan dua sponsor di mana hal ini sangat dilarang oleh pihak Platnas. Alhasil ia didepak dari Platnas Korea. Well, kita kembali ke laga Minions ya Sobat BP. Dalam laga pembuka Indonesia Master ini, Kevin kembali tampil beringat seperti apa yang diperagakannya di final Halo Open kemarin. Dan hebatnya, selama laga berlangsung, Min Hyuk still pernah sekalipun tertinggal. Meski Korea sempat beberapa kali menyamakan kedudukan, Kevin Marcus selalu berhasil keluar dari tekanan dan membuat Choi dan Kim kembali tertinggal. Hingga pada akhirnya, tanda putra nomor satu Indonesia ini bisa dibilang menang mudah dengan kemenangan strike game. Satu hal yang menjadi kunci atau jurus Kevin Marcus di balik kembalangan ini adalah kecepatan luar biasa yang tak sedikitpun mampu diimbangi oleh pasangan baru Korea ini. Key momentnya terjadi di penghujung game kedua. South Korea kembali hendak memberikan tekanan di kedudukan 17-18. Seandainya Kevin tidak sigap dalam meredam serangan Korea, bisa saja. Mereka akan betul-betul tertekan, South score menjadi 18-18. Untung saja defense koko Kevin dengan posisi yang sedikit jongkok mampu membuat bumerang bagi Korea. Arah koko yang meluncur manis ke sisi kosong yang ditinggalkan Choi berbuah poin bagi Minions. Pasangan Korea ini tampak tertunduk lesu karena tak mampu melakukan apa-apa. Andin sih juga pengen beri jempol buat return serve Kevin yang membuat Choi ngepel lapangan. Gimana sobat BP? Keren kan aksi solo Kevin merabut poin? Well, sampai jumpa di babak 16 besar ya, Finn!